Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Ndwelovers Naruto kita tahu adalah Jinchuriki yang unik jika dibandingkan dengan para Jinchuriki lainnya di angkatan Naruto Bagaimana tidak, Naruto levelnya sama seperti Hagoromo Tsutsuki Dimana dia menjadi tempat berkumpulnya semua chakra biju Walaupun bukan tubuh para biju asli Tapi chakra para biju terus masuk ke dalam tubuh Naruto Yang membuat mereka bisa dipanggil dan digunakan kekuatannya jika Naruto inginkan Karena itulah Naruto sempat bisa menggunakan kesembilan rasengan unik Dengan masing-masing satu chakra biju Nah, kita tahu bahwa Kurama pada akhirnya mati dan meninggalkan Naruto Dan Kurama yang merupakan salah satu dari kesembilan biju Menjadi chakra utama yang dimiliki Naruto Nah, pertanyaannya jika memang Kurama sudah mati Apakah chakra ke-8 biju lainnya juga akan hilang? Atau Naruto masih bisa mengaksesnya? Nah, kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke, kita akan bahas sekarang Let's check it out Sebelumnya kita bahas dulu bagaimana Naruto bisa memiliki kesembilan chakra biju Semua terjadi di peran dunia ninja keempat Saat dia melawan para biju yang dikendalikan oleh Obito Dan secara spesifik dia bertemu dengan ekor empat yaitu Son Goku Son Goku memberikan Naruto sebagian cakranya Dan membuat Son Goku menjadi penghubung antara Naruto dan para biju lain Akhirnya secara spiritual, Naruto bertemu dengan biju lain seperti ekor 2 sampai ekor 7 Karena informasi dari Son Goku Para biju yang saat itu berkumpul, antara lain Matatabi Yang merupakan biju ekor 2 Isobu yang merupakan biju ekor 3 Kokuo yang merupakan biju ekor 5 Saiken yang merupakan biju ekor 6 Dan Chomei yang merupakan biju ekor 7 Akhirnya kesemua biju yang datang itu Setuju untuk memberikan Naruto sebagian chakra mereka Lalu menjadikan tubuh Naruto sebagai lokasi pertemuan Yang nantinya akan menjadi lokasi pertemuan ke 9 biju Saat itu, Naruto baru memiliki chakra dari 6 biju Selain dari 5 biju tadi, ditambah chakra Son Goku dan juga Kurama Tapi Naruto masih belum memiliki chakra Gyuki atau ekor 8 Dan Shukaku atau ekor 1 Setelah Naruto hampir mati karena Kurama berhasil diekstraksi keluar dari tubuhnya Obito yang berhasil mengambil chakra Sukaku seekor 1 dan Gyuki ekor 8 Serta berhasil mengamankan Yen Kurama yang sebelumnya diambil oleh Zetsu Hitam dari tubuh Minato Membantu menyelamatkan Naruto dengan memasukkan chakra-chakra itu Dan itu juga yang menjadi jembatan Naruto untuk bisa bertemu dengan Hagoromo Otosuki Singkat cerita, ke 9 biju itu pun pada akhirnya memiliki chakra mereka masing-masing di tubuh Naruto Dan secara perlahan chakra itu terus masuk ke dalam tubuh Naruto Yang merupakan tempat lokasi pertemuan jika mereka ingin bertemu satu sama lain Nah sekarang bagaimana situasinya setelah Kurama mati? Di manga Boruto bisa dibilang Kurama itu mati secara permanen Karena kehabisan chakra akibat mengakses Baryon Mode Teman-teman harus tahu Baryon Mode ini kondisinya berbeda dengan kondisi Isobu Yang dimana dia ikut mati dengan Rin Kalau Isobu itu chakranya masih ada, dianya masih ada Dan hanya mati karena Rin yang merupakan Jin Curikinya mati Sehingga dia bisa bangkit lagi sebagai hewan liar Tapi untuk Kurama, chakra penunjang kehidupan Kurama lah yang habis Karena dia menggunakan Baryon Mode Sehingga Kurama pun akan musnah dan masuk ke alam baka Kondisi ini tentu sangat unik yang membuat Naruto Mungkin satu-satunya Jin Curiki yang tidak ikut mati ketika bijunya mati Bahkan kalau teman-teman ingat Hagoromo sendiri sempat melemah jauh Saat Jubi dia pecah menjadi sembilan biju Apakah Naruto masih jadi Jin Curiki dari biju lain setelah Kurama mati? Kalau kita lihat secara teknis Matinya Kurama sebenarnya tidak mempengaruhi chakra biju lain di tubuh Naruto Kalau kita kembali ke poin pertama Disitu para biju memberikan chakra mereka kepada Naruto Bukan kepada Kurama Secara simpelnya Naruto jadi manusia yang didalamnya ada sembilan chakra biju Meskipun dominannya adalah chakra Kurama Karena itu adalah biju utama yang termasuk jiwanya pun ada disana Ini berarti kematian Kurama tidak mempengaruhi kedelapan chakra lainnya Yang ada di Naruto Meskipun mungkin jumlahnya tidak akan sebesar chakra Kurama Berarti Naruto masih bisa memanggil mereka dan mendiskusikan apapun yang diinginkan Tapi apakah chakra tersebut masih bisa digunakan? Memang kita belum tahu Tapi kalau kita lihat logikanya Kalau chakranya masih ada Maka otomatis Naruto masih bisa mengakses ke delapan chakra biju lain Yang membuat Naruto bisa memasukkan chakra-chakra tersebut ke dalam Rasen Gunnya Atau kepada Rasen Shurikennya Yang jadi penasaran disini Apakah Naruto akan menggantikan posisi Kurama dengan biju lain? Mungkin dia mengambil salah satu biju tersebut Dan dimasukkan ke dalam tubuhnya? Saya rasa jika Naruto menginginkan Dia bisa saja meminta salah satu biju tersebut Untuk masuk ke dalam tubuhnya Kecuali Gyuki yang ada di dalam tubuh Killer Bee Dan mungkin saja para biju itu akan bersedia Jika mereka menjadi Jinchuriki Naruto Mengingat jasa Naruto yang berhasil melepaskan mereka Yang membuat mereka akan selalu patuh kepada Naruto Terutama juga diperkuat oleh Hagoromo Yang menitipkan mereka kepada Naruto Tapi saya rasa kesetiaan Naruto kepada Kurama tidak tergantikan Yang membuat Naruto sepertinya akan tetap membiarkan dirinya Tanpa memiliki biju utuh dalam tubuhnya Tapi dia tetap akan menerima biju lain Yang ingin berdiskusi dengannya Atau tetap akan meminjam kekuatan mereka jika diperlukan Bagaimana menurut teman-teman tentang bahasan ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar ya Terima kasih Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway Dengan hadiah yang menarik Dan ada grand price-nya loh Hadiahnya adalah Grand price 1. Uang tunai total Rp 2.500.000 Untuk 2 orang pemenang Dimana masing-masing mendapatkan Rp 1.250.000 Yang diundi setelah channel ini mencapai Rp 350.000 subscriber Yang kedua Uang tunai total Rp 2.000.000 untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan Rp 1.000.000 Yang akan diundi setelah channel ini mencapai Rp 300.000 subscriber Dan 3. Uang tunai total Rp 1.000.000 untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan Rp 500.000.000 Yang diundi setelah channel ini mencapai Rp 250.000 subscriber Selain itu Ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp 50.000.000 Untuk 2 orang pemenang Yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah loh Yang pertama Subscribe dan share channel NDevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take ke-5 temannya Yang kedua Teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDevelopers di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja Yang ketiga Wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari tiga hadiah Grand Prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah Grand Prize Kecuali Jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDevelopers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax